selamat pagi anak-anak semuanya bagaimana kabar kalian semoga hari ini kita semuanya diberi kesehatan kewarasan dan kebarukan amin pada hari ini pak guru akan menyampaikan tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 pada materi pembelajaran matematika pada materi ini pak guru akan menyampaikan tentang perkalian perkalian 2 bilangan dan juga perkalian 3 bilangan yang pertama kita akan mempelajari perkalian 2 bilangan untuk itu mari kita langsung ke pak guru akan kita akan menyampaikan perkalian 2 bilangan 2 bilangan ya perkalian kan cara lain ya menggunakan cara lain 12 ini kita pisah dulu bilangannya 12 ini ada 2 bilangan ya satunya menempati angka puluhan berarti 10 2 ya satuan ya 10 plus 2 sekarang penjumpet perkaliannya bagaimana 3 dikali 3 dikali lalu nanti di jumlahkan 3 kali 10 sama dengan 30 3 kali 2 sama dengan 6 lalu kita jumlahkan hasilnya hasilnya adalah 36 sama ya 30 ini adalah cara penyelesaian perkalian 2 bilangan sangat mudah ya semoga nanti kalian bisa belajar di rumah ya menggunakan perkalian 2 bilangan dengan mudah kita gunakan nanti angka-angka yang kecil dulu saja biar kalian bisa mudah menguasai perkalian 2 bilangan lanjutnya nanti kita akan mempelajari perkalian 3 bilangan kita akan mempelajari perkalian 3 bilangan ya kita kasih contoh dulu nanti perkalian 3 bilangan 3 kita kasih contoh angkanya 2 dikali 210 ya kalau pertukaran perkalian adalah 2 kali 210 sama dengan 210 dikali 2 2 110 dikali 2 2 sama dengan bilangannya ada 3 bilangan 2 nya menempati 200 dikali 2 1 nya menempati angka 10 dikali 2 sedangkan 0 nya bilangan 1 sekarang kita jumlah 200 200 x 2 adalah 400 10 dikali 2 hasilnya 20 sedangkan 0 dikali 2 itu hasilnya 0 ingat perkalian apapun ya angka berapapun kalau dikali kan 0 maka hasilnya 0 lalu kita jumlahkan 0 2 4 jadi perkalian 2 x 210 adalah hasilnya 420 ini adalah seperti ini 210 dikali 2 kita susun ke bawah ya sekarang angka 0 dulu dikali 0 x 2 sama dengan berapa 0 ya terus kemudian dikali 2 lagi ini sudah sekarang 1 dikali 2 sama dengan 2 ya terus lagi angka ratusannya ini sudah sekarang 2 x 2 sama dengan 4 ingat barisanya penulisannya harus diurutkan ya berarti hasilnya tadi berapa 0 x 2 0 1 x 2 2 2 x 2 4 penulisannya 400 2 x 2 20 ya hasilnya seperti ini sangat mudah kan nanti kalian coba di rumah untuk tugasnya ya di buku paket itu ada soal-soal nanti dikerjakan semoga bermanfaatnya video ini buat kalian ya jangan lupa tetap semangat dukung video-video pak guru dan guru like komen dan subscribe ya semoga bermanfaat cukup sekian dari pak dulu ada kurang minyak mohon maaf yang sering terbesar akrab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah